Pemirsa PT Kereta Api Daob 2 Bandung menutup perlintasan sebidang atau JPL 157 pada Rabu 23 Oktober 2024 pagi. Perutupan dilakukan seiring dengan dibukanya Jalan Layang atau Flyover Ciroyum. Dibukanya Jalan Layang Ciroyum membuat PT KI Daob 2 Bandung menutup perlintasan sebidang atau JPL 157 antara Stasiun Ciroyum dengan Andir, Kota Bandung. Menurut Manajer Humas PT KI Daob 2 Bandung, Ayep Hanapi, penutupan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang jalur kereta api. Meski kendaraan tidak boleh melintas, penjalan kaki masih diperbolehkan asalkan berhati-hati dan tidak menyeberang saat kereta melintas. Tercatat sudah ada 17 kecelakaan di perlintasan sebidang pada Januari hingga Oktober 2024 dengan jumlah korban 8 orang meninggal dunia dan 6 luka-luka. Penutupan perlintasan untuk mengurangi angka kecelakaan di pintu perlintasan. Mulai bulan Januari sampai dengan Oktober, angka kecelakaan di pintu perlintasan kurang lebih sudah terjadi sebanyak 17 kali dengan korban meninggal dunia 8 dan 6 luka-luka. Pak, ini proses penutupannya berapa lama, Pak? Proses penutupan kurang lebih 2 jam lah, 2 jam kita selesai tutup. Yang penting jalan ini sudah tidak bisa dilalui dengan pemasangan bantalan beton sama perboden di kanan kirinya ya. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024 telah ada 27 titik pintu perlintasan yang ditutup diantaranya 6 titik di Kabupaten Garut, 1 titik di Kabupaten Cianjur, 2 titik Kabupaten Ciamis, 3 titik di Kabupaten Bandung, 6 titik di Kabupaten Sukabumi, 2 titik di Kabupaten Tasikmalaya, 2 titik di Kota Tasikmalaya, 3 titik di Kota Bandung, dan 2 titik di Kabupaten Purwakarta.